Hibu Penisah, Pemerintah Kota Jambi melakukan pemusnahan sejumlah 2.223 minuman keras dan sejumlah barang bukti lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa 12 September 2023 di halaman Gedung Bapeda, Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melakukan pemusnahan 2.223 minuman keras dan sejumlah barang bukti lainnya pada Selasa 12 September 2023. Dalam pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh wali Kota Jambi, Sadifasa. Dari 2.223 botol minuman keras yang dimusnahkan pada hari ini, terdiri dari minuman alkohol dengan golongan A, B, dan C. Selain minuman keras, pemerintah Kota Jambi juga melakukan pemusnahan terhadap pakaian-pakaian badut yang ditemukan dan beberapa alat musik yang meresahkan di tengah masyarakat. Pagi ini kami pemerintah Kota Jambi dan Porkom Pindah Kota Jambi melalui Satpol PP yang melakukan kegiatan operasi justisi dan non-justisi yang mendapatkan minuman minol tanpa izin sebanyak 2.223 botol, yaitu kelas A, B, kegolongan A, B, dan C yang baru saja kami musnahkan. Kemudian ada juga sejumlah permainan badut-badutan, kemudian hasil alat-alat musik anak-anak punk yang suka di jalanan, yang mengganggu di persimpangan dan lain sebagainya juga kami musnahkan juga. Jadi demikian, tahun 2020, siogia ini sudah mau dimusnahkan setiap tahun tetapi karena pada saat itu kita COVID-2020, 2021 sehingga tidak bisa terlaksana. Jadi ini gimana menyebabkan izinan peredaran minol kota Jambi Pak? Kalau izin minol ini kan yang mengeluarkan pemerintah pusat, kementerian perdagangan, jadi kita hanya mengawasi izin yang sudah keluar apabila nanti misalnya minolnya golongan B atau C atau A misalnya ternyata yang harusnya menjual golongan A, dia jual alkohol yang kadarnya kadar B misalnya, itu yang kita lakukan operasi justisi. Wali kota Fasa menyebutkan bahwa minuman keras ini kebanyakan didapat oleh pemerintah kota Jambi dari beberapa warung-warung di kota Jambi.